Hai semua, it's Lexi here. Jadi hari ini aku mau reviewin lagi tentang skincare. Aku kemarin order ini tuh satu paket, yaitu Garnier yang serum. Ini yang terbarunya, yang booster serum. Terus yang satunya lagi juga day cream-nya, yang versi baru. Ini tuh yang whitening serum cream. Jadi aku bakalan jelasin satu-satu dan kita langsung mulai aja. Oke, pertama yang mau aku jelasin itu dari packaging-nya dulu. Seperti biasa dia pake box kayak gini, khas Garnier banget. Dan botol di dalamnya tuh kayak gini ya, dia pake pipet. Terus ini botol kaca, yang lumayan tebel menurut aku. Terus pipetnya juga enak. Dan ini tekstur dari si serum-nya, dia cukup cair. Jadi nggak terlalu kental-kental banget. Dan dia warnanya tuh kayak apa ya, kayak putih susu, tapi nggak yang putih-putih susu banget gitu. Terus yang keduanya, ini si serum cream-nya. Seperti biasa, box-nya gede banget. Ini aku beli yang ukuran 50ml. Dia di dalamnya juga kayak gini. Ini juga pake jar kaca gitu, lumayan tebel. Dari si cream-nya sendiri ini, menurut aku dia nggak se-tebel cream-nya yang kemarin ya, yang seri sebelumnya. Dia lumayan cepet meresap. Terus dia juga agak apa ya, bukan cream yang tebel terus ngasih efek matte, nggak. Dia cream-nya tuh ringan, agak cair, tapi nggak cair-cair banget. Terus ini, baunya jeruk banget. Ini baunya bikin segar. Dan yang aku suka, dia efeknya masih ada dewy-dwy-nya gitu. Terus dia juga ngasih efek brightening, tapi nggak yang se-putih cream-nya yang dulu. Untuk si day cream-nya sendiri, ini aku udah lumayan suka ya sama seri Garnier. Karena awalnya, jujur, aku agak sedikit takut untuk nyobain day cream-nya Garnier lagi. Karena aku sempet pake day cream-nya yang sebelumnya dan itu bikin aku jerawatan. Tapi yang si day cream, yang serum cream ini tuh nggak bikin aku jerawatan. Terus dia udah ada SPF-nya. Dan dia juga teksturnya ringan, terus cepet banget ngeresapnya. Cuman yang aku suka, dia kemasannya tuh apa ya. Ini nggak ada tutup tambahannya, jadi langsung aja gitu. Jadi takutnya tuh tumpah atau gimana. Terus ini juga jarnya dia pake kaca gitu. Lumayan berat. Ini isinya 50 ml ya. Untuk lem dari si serum-nya sendiri, dia itu katanya mengandung 30 kali vitamin C dan Yuzu Lemon. Terus dia juga bisa memudarkan noda hitam dan bekas jerawat hanya dalam waktu 4 minggu aja. Dan ini untuk si day cream-nya ini, dia mengandung 3 kali vitamin C dan Yuzu Lemon. Dan dia juga mengklaim katanya bisa cepat meresap ke dalam kulit. Dan disini dia udah ada SPF-nya, 36. Itu lumayan banget, apalagi kalo kalian yang cuman di rumah aja. Ini SPF-nya udah lumayan. Langsung aja aku liatin cara aku pake serum-nya. Jadi aku ambil biasanya tuh 3 tetes aja. Ini udah cukup untuk satu muka dan leher. Dan dia cepet banget meresapnya. Dan ini biasanya aku pake pagi sama malem. Setelah serum-nya meresap, aku langsung lanjut pake day cream-nya. Ini aku suka banget sih teksturnya. Dia ringan, terus juga kerasa di kulitnya juga enak, gak gerah. Dan dia cepet banget meresapnya. Dan dia juga ngasih efek brightening sama hasil akhirnya tuh glowing sehat gitu. Oke, untuk pemakaian kurang lebih satu mingguan. Ini udah keliatan banget hasil untuk mencerahkannya. Tapi untuk hasil memudarkan noda bekas jerawat atau noda hitam, belum 100% ilang. Tapi untuk jerawat yang baru, kemarin aku sempet jerawatan disini. Itu cepet banget pudarnya. Nanti aku bakalan liatin ke kalian gambar-gambar dari hari pertama sampai hari ke-7 atau hari ke-8 ini. Itu udah lumayan keliatan perbedaannya. Cuman kalau untuk bekas jerawat yang lama, terus jerawatnya juga lumayan gede dan tebel gitu si nodanya. Itu gak bisa langsung hilang hanya dalam waktu satu minggu. Jadi aku bakalan liat juga perkembangannya selama 4 minggu. Apakah dia bener-bener bisa untuk menghilangkan noda bekas jerawat. Karena ini untuk efek mencerahkan dan bikin kulit keliatan glow. Ini best banget menurut aku. Kulit kalian bakal keliatan lebih apa ya? Kayak lebih sehat gitu menurut aku. Itu dulu review aku tentang si Garnier yang 30 kali booster serum sama si day cream-nya. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di video.